Sahabat Kids, ini adalah video adegan film tentang tanaman karnivora atau tanaman pemakan daging Dan ternyata ada di dunia nyata lho Yuk simak informasinya Halo Sahabat Kids, kembali di channel hiburan dan pengetahuan untuk anak Ayo Kids Stop Sahabat Kids, apa yang kalian pikir kalian tidak mendengar kata karnivora? Yah, aduh umumnya kita pasti akan terbayang dengan dinyata bidatang pemangsa seperti harimau, singa, ular, buaya, serigala, dan lainnya Benar kan? Oke Tentu kita tidak akan terpikir bahwa selain minatang karnivora, ternyata ada juga tumbuhan karnivora lho Dan perlu kita ketahui bahwa tumbuhan karnivora terdapat lebih dari 40 tipi yang ada di dunia Nah, di segmen berikut, Ayo akan memberikan informasi tentang 7 tumbuhan karnivora yang paling ganis di dunia Kita mulai dalam video yang pertama Bayi Bles Tumbuhan cantik ini berasal dari Australia dan Papua New Guinea Bayi Bles sering disebut juga dengan tumbuhan pelangi karena memiliki warna yang sangat cerah Wow, cuman Ciri tumbuhan ini yaitu memiliki permukaan daun padat dipenuhi dengan rambut yang mengeluarkan cairan lengket secara menyeluruh Dan tersebut berfungsi untuk menarik serangga kecil karena memiliki aroma yang khas Yang apabila semua serangga yang menyentuh cairan lengket itu pasti mereka akan terjerat Wow Makan dari tumbuhan ini adalah serangga-serangga kecil seperti nyamuk, lalat, lebah, dan lainnya Wah, cantik tapi berbahaya ya sahabat kids Portugis Sandu Tumbuhan ini berasal dari Portugal, Maroko, dan Spanyol Portugis Sandu tergolong dalam keluarga Dilocera yang memiliki 130 spesies Portugis Sandu terkenal memiliki bunga yang sangat cantik Wow Makan yang utama dari tumbuhan ini adalah serangga-serangga kecil Dengan cara memancing serangga tersebut dengan aroma yang khas Dan ketika serangga tersebut menempel di bagian tumbuhan Maka serangga tersebut akan digolong menggunakan cairan yang super lengket Oh my god Nah, cairan inilah yang akan mengusah tubuh serangga Sehingga dapat diserap dijadikan makanan tanaman ini Wow, benar-benar jebakan maut ya sahabat kids Oh Sahabat kids, mungkin kita tidak menyadari bahwa jenis tumbuhan yang banyak ditumbuh di lingkungan sekitar kita ini Ternyata termasuk jenis tumbuhan karnifora Huh Betul saja karena para ahli tanaman pun baru menemukan fakta tentang tumbuhan ini pada tahun 2005 Oh Tumbuhan ini banyak hidup di daerah bebatuan dan masih satu keluarga dengan tanaman anas What? Dengan ciri-ciri daerah yang diselingkut di zat liling yang berfungsi untuk memantulkan cairan UV dari matahari Dengan tujuan dapat menarik mangsanya Nah, jika mangsa susah tertarik Maka calon mangsa akan mendekati cairan yang berwarna rumah manis Yang terdapat di kenyakum tumbuhan tersebut Padahal cairan tersebut sangat berbahaya bagi mereka Dan dengan perlahan tubuh mereka akan hancur sampai diserap oleh tumbuhan ini Uh, laru Strategi yang licik ya sahabat kids TRIGGER PLAN Tumbuhan ini terkenal dengan serangannya yang agresif dan sensitif terhadap sentuhan TRIGGER PLAN memiliki lebih dari 130 spesies yang tumbuh di Asia dan Australia Tumbuhan ini menangkap mangsanya dengan cara menyerang Yaitu dengan alat semacam pilantar yang dimiliki tumbuhan ini ketika ada mangsa yang menentuk bunganya Wow, keren Tumbuhan ini memiliki bunga yang ukurannya tidak terlalu besar Dengan varian warna, ungu, putih, dan merah muda Dan mangsa dari tumbuhan ini adalah serangga kecil seperti lebah dan kupu-kupu Wow, cantik tapi galak nih Hehehe Wow Tropical picture plan Tropical picture ini banyak tumbuh di daerah yang tropis seperti di negara China, bagian selatan, Malaysia, dan Indonesia Dan di Indonesia tumbuhan ini dikenal dengan sebutan kantor semang Oh Misalnya tumbuhan ini memangsa hewan seperti serangga kecil, katak, burung, labah-labah bahkan tikus Oh my God Cara tumbuhan ini menarik mangsanya yaitu dengan memanfaatkan ekstremanisi yang dimilikinya Oh Kemudian mangsanya akan tertarik untuk menghasil dalam kantor yang berisi cairan Padahal cara yang tersebut mengandung asam yang dapat menghasilkan tubuh mangsanya kemudian akan diserup sebagai makanan Oh Wah, jebakan maut nih Uh, ngeri banget Kobra Lily Sahabat kids, tumbuhan ini dilambangkan kobra lili karena bentuknya menyerupai ular kobra Wow Tumbuhan ini memiliki tinggi sekitar 20 sampai dengan 100 cm Huh Mangsa utama dari kobra lili ini adalah serangga kecil dengan cara menjebaknya Wow Teknik yang digunakan tumbuhan ini untuk menangkap mangsanya yaitu dengan cara memancing mangsanya dengan aroma bunga yang harum yang dikeluarkan oleh tumbuhan ini Oh my God Setelah mangsanya masuk ke dalam rangkap, maka tumbuhan ini akan segera menyebutkan cairan asam yang membuat mangsanya mati Uh, laru Wah, ngeri yang cukup cerdik ya Oh Venus Face Trap Sahabat kids, tumbuhan karnifora yang terakhir yaitu Venus Face Trap Dan dari sekian jenis tumbuhan karnifora yang ada di dunia Tumbuhan ini termasuk jenis karnifora tingkat tinggi Wow Venus Face Trap paling suka memakan daging serangga Oh Dan tumbuhan ini banyak hidup di pantai Timur Amerika Serikat Oh Sudah dari tumbuhan ini yaitu memiliki daun yang menyurupai bentuk kerang, dilengkapi duri-duri sebagai perangkap Wow Makanan utama dari tumbuhan ini adalah serangga kecil, kata kecil, pekicot, dan bidatang kecil lainnya Wow Cara mendapatkan makanan niat tumbuhan ini akan memancing dengan cairan yang memikat Setelah mangsanya masuk dalam perangkap, maka tumbuhan ini akan menutupnya secara perlahan Sehingga untuk melusukkan diri kemungkinannya sangat kecil Ih, laru Wah, benar-benar pemburu yang handal nih Yuh, I know Sahabat Kids Demikian informasi mengenai tujuh tumbuhan karnivora yang paling genet di seluruh dunia Kesimpulan dari kisik main kali ini yaitu Dalam rantai makanan, ternyata tumbuhan tidak semuanya Hanya sebagai produsen, tetapi juga ada yang menjadi pemangsa seperti tumbuhan-tumbuhan tadi Nah, bagaimana sahabat kids dengan pendapat kalian mengenai video informasi tentang tujuh tumbuhan karnivora yang paling genet di seluruh dunia tadi Wow, mantul Menurut sahabat kids, tumbuhan mana yang sudah pernah kalian lihat sebelumnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan jika dirasa kode ini bermanfaat bagi kalian, silahkan beritahu video ini ke teman-teman Dengan cara secara melalui media sosial kalian ya Sahabat Kids, sekarang sudah tiba waktunya untuk mengakhiri seaman kali ini Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng Supaya kalian bisa menaktifkan informasi video terbaru dari channel ini Karena di channel ini banyak konten yang bermanfaat bagi sahabat semua Sampai jumpa di video berikutnya Thank you Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton